Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Waman tabi'ahudahu ila yawmiddin Ya ayuhal ladhina aman attaqullaha haqqa tuqatihi Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ma'asyur al muslimin Jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Alhamdulillah Segala puji dan syukur Kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segenap karunia dan nikmat Yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Anugerahkan kepada kita semua Ma'asyur al muslimin Jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ini mohon maaf suaranya agak berat Kita akan melanjutkan kajian kita Kembali membahas kitab Al-Adabul Mufrat Karya dari Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullahu ta'ala Dan kita masuk pada pembahasan Bab yang ke-45 Kata Imam Al-Bukhari Bab pembahasan tentang anak Adalah sebab seseorang atau orang tua Menjadi bakhil Majbanatun dan menjadi sebab orang tua Menjadi pengecut Jadi sekali lagi Bab pembahasannya adalah tentang Al-waladu mabakholatun majbanatun Anak bisa menjadi sebab orang tua Menjadi bakhil dan juga pengecut Bab ini Beliau ambil dari Hadis Nabi SAW Meskipun hadis ini Kata para ulama adalah hadis yang do'if Hadis yang lemah Akan tetapi secara makna Itu benar Dan hadis yang dimaksudkan Adalah Hadis yang menyatakan bahwasannya suatu ketika Kedua cucu beliau SAW Yaitu Al-Hassan dan juga Al-Hussain Ketika itu Mendatangi Nabi SAW Lalu Nabi SAW pun Segera menyambut Kedua cucunya tersebut Lalu memeluknya Lalu kemudian Nabi SAW Bersabda Innal walada Mabakholatun majbanatun Sesungguhnya seorang anak Itu bisa menjadikan orang tua Menjadi bakhil Dan juga pengecut Bahkan disebutkan dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani Dan riwayat Imam Ahmad Dengan tambahan Majahalatun mahzanatun Bahkan seorang anak Itu bisa Menjadikan orang tua Menjadi bodoh Karena setelah memiliki anak Biasanya orang akan Malas untuk hadir dalam majlis ilmu Dan lebih menyebutkan dirinya Untuk mencari nafkah Bagi anak-anaknya Wa mahzanatun Dan anak juga bisa Menjadi sebab Bagi orang tua Untuk bersedih Ketika anak sakit Maka Ya orang tua juga ikut Menderita Bahkan banyak diantara kita Yang tegar ketika Ditinggal oleh orang tuanya Tapi rapuh ketika Ditinggal oleh siapa Ditinggal oleh Anak-anaknya Jadi tema kita Pada kesempatan pagi hari ini Adalah Al-waladu mabukholatun majbanatun Ini diambil oleh Al-Imam Al-Bukhari Dari Sebuah hadis yang Meskipun do'if Kata para ulama Namun secara Ma'na adalah Benar Disini beliau katakan Al-waladu mabukholatun Seorang anak Itu bisa Menjadi sebab Orang tua Menjadi Menjadi Dan juga Pengecut Ini termasuk Perkara yang Tidak baik Yang bahkan Nabi SAW Sendiri Mengajarkan kita Sebuah do'a Agar kita Minta Perlindungan Kepada Allah Agar dijauhkan Dari Dua sifat ini Yaitu Al-Bukh Wal-Jubn Allahumma Inni A'udhubika Minal Jubni Wal-Bukhl Ya Allah Aku berlindung Kepadamu Dari dua hal Yang pertama Di antaranya Adalah Minta Perlindungan Kepada Allah Agar dijauhkan Dari sifat Penakut Sifat Pengecut Wal-Bukhl Dan juga Dari sifat Bakil Ya jadi Bakil itu Selalu Konitasinya Adalah Negatif Karena Banyak orang Pada saat Sebelum Dia memiliki Anak Dia adalah Orang Yang rajin Bahkan Tepat Waktu Dalam Melaksanakan Kewajiban Kewajiban Zakat Misalkan Tapi Begitu Punya Anak Yang tadinya Rajin Bayar Zakat Bahkan Tepat Waktunya Membayar Zakat Ketika Punya Anak Lama-lama Sering Menunda Pelaksanaan Membayar Zakat Atau bahkan Kemudian Meninggalkan Kewajiban Menunaikan Ibadah Membayar Zakat Karena Karena Kadang-kadang Kalau sudah Punya Anak Karena Besarnya Rasa Sayang Orang Tua Terhadap Anaknya Maka Selalu Yang Diperhatikan Adalah Kebutuhan Kebutuhan Anaknya Bahkan Tidak Jarang-jarang Karena Saking Sayangnya Dan Cintanya Sama Anak Ini Menyebabkan Seseorang Terhalang Dari Melakukan Ketaatan Dan Juga Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Begitu Pula Ketika Seseorang Punya Anak Maka Ini Akan Menjadi Sebab Bagi Orang Tersebut Jatuh Dalam Perbuatan Sifat Pengecut Karena Sebelum Punya Anak Ketika Diajak Untuk Berjihad Maka Dia Sami'na Wa'ata'na Dia Selalu Siap Siaga Kapanpun Diajak Untuk Berjihad Tapi Ketika Punya Anak Maka Dia Enggan Untuk Berangkat Berangkat Jihad Karena Yang Selalu Dipikirkan Pertama Kali Adalah Anak Adalah Anaknya Jadi Sekali Lagi Anak Itu Bisa Menjadi Sebab Orang Tuanya Jatuh Dalam Keburukan Bisa Menjadi Sebab Bagi Orang Tuanya Semakin Jauh Dari Melaksanakan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka hal inilah Yang kemudian Diperingatkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Banyak Sekali Ayat-ayatnya Allah Subhanahu Wata'ala Kadang-kadang Mengingatkan Kepada Kita Bahwasannya Kehadiran Seorang Anak Di Tengah Keluarga Itu Ya Kadang-kadang Menjadi Ujian Bagi Keluarga Keluarga Tersebut Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Dalam Dua Surah Yang Berbeda Dengan Bunyi Yang Hampir Mirip Yang Pertama Dalam Surah Al-Anfal Ayat 28 Dan Yang Kedua Dalam Surah At-Tagabun Ayat Yang Ke 15 Dimana Allah Mengingatkan Wa'alamu Annama Amwalukum Wa Awladukum Fitnah Dan Ketahuilah Oleh Kalian Sesungguhnya Harta-harta Kalian Dan Anak-anak Kalian Itu Bisa Menjadi Fitnah Bisa Menjadi Ujian Bagi Bagi Kalian Seorang Anak Bisa Menjadi Ujian Bagi Orang Tuanya Ketika Kehadiran Mereka Justru Semakin Menjauhkan Orang Tuanya Dari Melakukan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Dalam Surah Al-Munafiqun La Tulhikum Amwalukum Wala Awladukum An Zikrillah Ya Ayuhalladina Amanu La Tulhikum Amwalukum Wala Awladukum An Zikrillah Wahai Orang-orang Yang Beriman Janganlah Harta-harta Kalian Anak-anak Kalian Membuat Kalian Lalai Dari Mengingat Allah Subhanahu Wata'ala Lalai Dari Mengingat Allah Jalla Wa'ala Dan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Sebuah Hadis Yang Dikeluarkan Oleh Al-Imam Abu Daud Dan Juga Al-Imam At-Tirmidhi Dari Sahabat Yang Bernama Buraidah Radiyallahu Ta'la'an Dimana Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengukuhkan Bahwasannya Anak Itu Bisa Menjadi Fitnah Bagi Orang Tuhannya Kata Buraidah Ya Satu Saat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sedang Berkhutbah Ya Beliau Sedang Apa Sedang Berkhutbah Fa'akbal Al-Hasan Wal-Husain Radiyallahu Anhumah Maka Ketika Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sedang Berkhutbah Tiba-tiba Datang Kedua Cucu Beliau Yaitu Al-Hasan Dan Dan Al-Husain Ketika itu Al-Hasan Dan Al-Husain Datang Menghampiri Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Sedang Berkhutbah Dengan Mengenakan Pakaian Yang Berwarna Berwarna Merah Ya Pakaian Warna Merah Disini Bukan Seluruhnya Berwarna Merah Ya Tapi Ada Bagian Dari Pakaian Tersebut Yang Tidak Berwarna Berwarna Merah Karena Kalau Memakai Pakaian Yang Seluruhnya Berwarna Merah Maka Ini Adalah Perkara Yang Ter Yang Terlarang Ya Gak Boleh Bagi Seseorang Muslim Mengenakan Pakaian Yang Seluruh Pakaian Tersebut Berwarna Merah Tapi Kalau Ada Misalkan Diselingi Dengan Garis Berwarna Putih Atau Kemudian Kerahnya Dengan Warna Yang Lainnya Maka Ini Tidak Termasuk Bagian Yang Dilarang Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Dilarang Adalah Kalau Dia Menggunakan Pakaian Yang Seluruh Warnanya Berwarna Berwarna Merah Maka Hassan Al-Husain Ketika Mendatangi Dan Mendekati Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Sedang Berhutbah Mereka Pada Saat Itu Mengenakan Pakaian Yang Berwarna Berwarna Merah Dan Sebagaimana Lazimnya Anak Kecil Ketika Berlari Mendekati Orang Tuhannya Ya Biasanya Kadang-kadang Ketika Berlari Itu Jatuh Bangun Jatuh Bangun Maka Dilihat Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Kedua Cucunya Ini Datang Menghampiri Beliau Dengan Penuh Semangat Bahkan Ketika Berlari Jatuh Bangun Lagi Jatuh Bangun Lagi Sampai Kemudian Mendekati Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Nabi Ketika Melihat Kedua Cucunya Ini Mendekat Fana Zala Fa Akhudahuma Maka Nabi Yang Tadi Sedang Berkhutbah Tiba-tiba Menghentikan Khutbahnya Lalu Turun Dari Mimbar Lalu Menghampiri Kedua Cucunya Lalu Kemudian Apa Dipeluk Dua-duanya Fa Akhudahuma Alal Mimbar Lalu Kemudian Nabi Menggendong Dan Membawa Kedua Cucunya Ke atas Mimbar Lalu Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Sadaqallah Benarlah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Innama Amwalukum Wa Auladukum Fitnah Sesungguhnya Harta Harta Kalian Dan Anak Anak Kalian Adalah Ujian Bagi Bagi Kalian Ketika Saya melihat Dua cucu Saya ini Datang Menghampiri Saya Saya Enggak Bersabar Maka Akhirnya Saya Segera Turun Dari Mimbar Lalu Menghampiri Menghampiri Mereka Lalu Setelah Itu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Pun Melanjutkan Apa Melanjutkan Khut Melanjutkan Khutbahnya Jadi Sekali lagi Di dalam Bab ini Alimam Al-Bukhari Hendak Yang memberikan Peringatan Kepada kita Melalui Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bagaimana Bagaimana Seorang Anak Itu Bisa Membuat Orang Tua Menjadi Bakhil Dan Juga Menjadi 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 Dan Sekali lagi Bakhil Ini Konitasinya Adalah Negatif Sifat Yang Yang buruk Tapi Kalau misalkan Maknanya Adalah Kehadiran Seorang Anak Itu Membuat Orang Tua Menjadi Lebih Efisien Dan Lebih Pandai Dalam Membelanjakan Hartanya Maka Ini Konotasinya Adalah Positif Dan Kadang-kadang Kita Seperti Itu Dulu Sebelum Punya Anak Sebelum Punya Anak Ketika Sebelum Kemudian Kita Punya Anak Kita Biasanya Yang Ngikutin Hobi Kita Yang Biasanya Hobinya Gadget Kalau Ada Siap Saun Ada Update Keluaran Handphone Handphone Terbaru Sebelum Punya Anak Kita Selalu Update HP Kita Di setiap Tahunnya Ketika Keluar iPhone 12 Di update iPhone 12 Keluar iPhone 13 Diganti Jadi iPhone 13 Ini Sebelum Menikah Tapi Setelah Kemudian Menikah Dan Punya Anak Kebiasaan Ini Lama Lama Menjadi Hilang Kenapa Karena Kita Memprioritaskan Kebutuhan Siapa Kebutuhan Anak 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 Kita Jadi Bahkan Sesuatu Yang Menjadi Hobi Kita Itu Sedikit Demi Sedikit Kita Tinggalkan Karena Siapa Karena Kita Lebih Menyayangi Dan Peduli Terhadap Anak 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 Kita Kalau Konotasinya Seperti Ini Positif Ata Negatif Ya Positif Tentunya Tapi Jangan Sampai Karena Saking Sayangnya Sama Anak Kita Ini Membuat Kita Bakhil Untuk Membelanjakan Harta Kita Di Jalan Allah Terutama Menjadikan Kita Enggan Untuk Menunaikan Kewajiban Kewajiban Harta Kita Seperti Membayar Zakat Dan Lain Dan Lain Sebagainya Masyurul Muslimin Jemaah Yang Dirahmati Oleh Allah Di Dalam Bab Ini Alimam Al-Bukhari Membawakan Dua Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Hadis Yang Pertama Dari Aisyah Semoga Allah Meridai Beliau Beliau Berkata Jadi Beliau Memberikan Kesaksian Terkait Tentang Apa Yang Dikatakan Oleh Ayah Beliau Yaitu Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Ta'la'an Kata Aisyah Suatu Ketika Abu Bakar Radiyallahu Ta'la'an Pernah Berkata Apa Kata Abu Bakar Wallahi Ma Ala Wajhil Ardi Rajulun Ahab Bu Ilayya Min Umar Kata Abu Bakar Demi Allah Tidak Ada Seorang Laki-laki Pun Di Muka Bumi Ini Yang Paling Dan Lebih Aku Cintai Dibandingkan Dibandingkan Dengan U Dibandingkan Dengan Umar Jadi Ucapan Ini Beliau Sampaikan Beliau Ucapkan Di hadapan Anak-anak Beliau Di hadapan A Aisyah Beliau Katakan Bahwasannya Tidak Ada Seorang Pun Laki-laki Di Muka Bumi Ini Secara Mutlak Secara Umum Yang Lebih Dan Paling Beliau Cintai Dibandingkan Dengan Siapa Dibandingkan Dengan Dengan Umar Setelah Kemudian Abu Bakar Mengucapkan Kalimat Tersebut Di hadapan Aisyah Maka Beliau Keluar Dari Rumahnya Dan Tidak Lama Setelah Itu Beliau Kembali Masuk Kedalam Rumah Jadi Setelah Bersumpah Atas Nama Allah Bahwasannya Sosok Yang Paling Dia Cintai Adalah Umar Maka Setelah Itu Beliau Keluar Lalu Kembali Masuk Kedalam Rumah Lalu Kemudian Beliau Bertanya Kepada Aisyah Wahai Puteriku Tadi Sebelum Saya Keluar Dari Rumah Kira-kira Saya Bersumpah Terkait Tentang Apa Tadi Saya Ngomong Apa Apakah Kemudian Beliau Lupa Dengan Apa Yang Tadi Beliau Ucapkan Atau Kemudian Beliau Ucapkan Hal Tersebut Dalam Keadaan Tidak Sadar Tapi Beliau Bertanya Kepada Putrinya Bertanya Kepada Aisyah Tadi Saya Bersumpah Ya Karena Apa Tadi Ucapan Yang Saya Ucapkan Itu Apa Lalu Kemudian Fakultulahu Lalu Kemudian Aku Sampaikan Wahai Ayat Tadi Engkau Bersumpah Bahwasannya Tidak Ada Seseorang Laki-laki Pun Yang Ada Di Muka Bumi Ini Yang Lebih Engkau Cintai Yang Paling Engkau Cintai Dibandingkan Dengan Dengan Umar Faqal Lalu Kemudian Abu Bakar Merevisi Perkataannya Lalu Kemudian Beliau Mengatakan A'azzu Aliyah Beliau Mengatakan Tapi Umar Tersebut Adalah Orang Yang Paling Aku Hormati Orang Yang Paling Aku Muliakan Wal Wal Waladu Al Wat Akan Tetapi Tetap Saja Anak Adalah Sosok Yang Paling Melekat Di Hati Siapa Di Hati Orang Di Hati Orang Tuanya Ma'asyur Al-Muslimin Jamaah Yang Dirahmati Oleh Allah Jalla Wa'ala Ada Beberapa Faidah Yang Bisa Kita Ambil Dari Hadis Yang Muria Ini Faidah Yang Pertama Hadis Ini Berbicara Terkait Tentang Kemuliaan Dan Keutamaan Dua Sahabat Yang Mulia Yaitu Abu Bakar Dan Juga Siapa Umar Bin Khattab Radiyallahu Ta'ala Anhumah Abu Bakar Dan Umar Adalah Dua Sosok Manusia Yang Paling Utama Yang Paling Mulia Secara Mutlak Ya Secara Mutlak Mulai Dari Umat Yang Pertama Sampai Yang Terakhir Maka Manusia Yang Paling Utama Adalah Abu Bakar Dan Umar Ya Setelah Siapa Setelah Para Nabi Dan Juga Para Para Rasul Jadi Secara Mutlak Manusia Yang Paling Mulia Setelah Para Nabi Dan Para Rasul Itu Adalah Abu Bakar Dan Juga Umar Hal Ini Langsung Disampaikan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Suatu saat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Menyampaikan Hal ini Kepada Sahabat Ali Bin Abi Talib Ya Hal ini Beliau Sampaikan Kepada Sahabat Ali Bin Abi Talib Dan Ali Bin Abi Talib Tidak Menyebarkan Hal ini Tidak Mengungkapkan Apa Yang Diucapkan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Sampai Kemudian Rasul Dan Kedua Sahabat Ini Meninggal Dunia Apa Kata Ali Radiyallahu Ta'ala Anhu Beliau Suatu ketika Pernah Di sisi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Lalu Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Berkata Kepada Ali Ya Ali Hadani Sayyidakuhu Li Ahlil Jannati Minal Awalina Wal Akhirin Makholan Nabiyina Wal Mursalin Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wahai Ali Ketahui Bahwasannya Dua orang Membesar Ini Dua orang Sahabat Besar Saya Ini Yaitu Abu Bakar Dan Umar Mereka Adalah Ya Umat Terbaik Manusia Terbaik Bahkan Sayyidakuhu Li Ahlil Jannah Mereka Berdua Adalah Merupakan Tuhannya Kuhul Kuhul Ini Ditafsirkan Dengan Banyak Penafsiran Oleh Para Ulama Ada Mengatakan Bahwasannya Kuhul Di Sini Maknanya Adalah Kahlan Kahlan Itu Adalah Orang Yang Berusia Antara Tiga puluhan Tahun Sampai Empat puluhan Empat puluhan Tahun Yang 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 Disampaikan Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini Adalah Isyarat Dari Nabi Yang Menunjukkan Bahwasannya Abu Bakar Dan Umar Itu Adalah Manusia Terbaik Minal Awalina Wal Akhirin Dari Umat Umat Yang Terdahulu Ataupun Dari Umat Umat Yang Akan Yang Akan Datang Tetap Yang Terbaik Di Antara Mereka Adalah Abu Bakar Dan Umar Maholal Ambiya Iwal Mursalin Kecuali Para Nabi Dan Juga Siapa Dan Juga Para Para Rasul Jadi Hadis Ini Sekali Lagi Menunjukkan Terkait Tentang Keutamaan Dari Siapa Abu Bakar Dan Juga Umar Kemudian Faidah Yang Kedua Yang Bisa Diambil Dari Hadis Yang Mulia Ini Adalah Bolehnya Seseorang Untuk Bersumpah Atas Nama Allah Dalam Perkara Perkara Yang Penting Dalam Rangka Untuk Menekankan Dan Memperkuat Apa Yang Ingin Dia Dia Sampaikan Jadi Disini Abu Bakar Radiyallahu Ta'ala Ingin Menyampaikan Kepada Putrinya Aisyah Bahwasannya Sosok Yang Paling Dia Cintai Adalah Siapa Adalah Umar Maka Untuk Meyakinkan Perkataan Beliau Agar Kemudian Aisyah Dan Juga Keluarganya Mengetahui Mengetahui Bagaimana Benar 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 Sayang Dan Cintanya Ayahnya Abu Bakar Radiyallahu Ta'ala Anhu Kepada Umar Bin Khattab Radiyallahu Ta'ala An Maka Beliau Pun Bersumpah Atas Nama Siapa Atas Nama Allah Jadi Dibolehkan Bagi Seorang Muslim Untuk Bersumpah Atas Nama Allah Dalam Rangka Untuk Menyampaikan Sesuatu Yang Penting Dan Dia Ingin Menekankan Bawasanya Sesuatu Yang Penting Ini Adalah Sesuatu Yang Benar Dan Nabi Sallallahu Sallam Sendiri Sering Juga Bersumpah Atas Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seringkali Kita Sallallahu 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 Sallam Berada Di Di Tangannya Ini Maksudnya Siapa Maksudnya Adalah Allah Jalla Wa Atau Bahkan Nabi Sallallahu Sallam Langsung Bersumpah Atas Nama Allah Seperti Misalkan Dalam Sabdanya Wallahi La Yu'min Wallahi La Yu'min Wallahi La Yu'min Demi Allah Tidak Beriman Demi Allah Tidak Beriman Demi Allah Tidak Beriman Siapakah Orang Yang Kau Maksudkan Tersebut Maka Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Alladhi La Ya Manu Jaruhu Bawa Iqahu Yaitu Orang Yang Tetangganya Merasa Tidak Aman Merasa Tidak Nyaman Dari Dari Gang Dari Gangguannya Jadi Ini Diperbolehkan Bagi Seseorang Untuk Apa Bersumpah Atas Nama Allah Jalla Wa Ala Ketika Menyampaikan Sesuatu Dalam Perkara Perkara Yang Penting Yang Tujuannya Adalah Dia Ingin Menguatkan Apa Yang Ingin Dia Dia Sampaikan Kemudian Ma'asyurul Muslimin Jamaah Yang Dirahmati Oleh Allah Faidah Yang Selanjutnya Yang Bisa Diambil Dari Hadis Yang Mulia Ini Adalah Terkait Tentang Bagaimana Keutamaan Mencintai Seseorang Karena Apa Karena Allah Ya Pentingnya Seseorang Mencintai Karena Karena Allah Disini Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Tala'an Secara Terang-terangan Menyatakan Hal ini Kepada Aisyah Bahwasannya Sosok Laki-laki Yang Paling Aku Cintai Adalah Siapa Adalah Umar Dan Cintanya Sayangnya Abu Bakar Kepada Umar Itu Adalah Karena Allah Subhanahu Wata'ala Dia Mencintai Umar Radiyallahu Ta'la'an Karena Keimanan Dan Ketaatan Dari Umar Radiyallahu Ta'la'an Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Mencintai Seseorang Karena Allah Jalla Wa'ala Ini Adalah Amal Salih Yang Yang Mulia Yang Menjanjikan Pahala Yang Besar Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Bahkan Salah Satu Di Antara Bentuk Kesempurnaan Iman Seseorang Kepada Allah Adalah Pada Saat Dia Sayang Dan Juga Membenci Orang Lain Karena Apa Karena Allah Nabi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Man Ahab Lillahi Wa Ab Gad Lillahi Wa A'tal Lillahi Wa Man Alillahi Fa Qadistag Malal Iman Berang Siapa Yang Membenci Seseorang Karena Allah Mencintai Seseorang Karena Allah Dia Memberi Seseorang Karena Allah Dia Juga Tidak Memberi Orang Lain Karena Allah Fa Qadistag Malal Iman Maka Sungguh Keimanan Orang Tersebut Telah Sempur Telah Sempurna Dan Bahkan Di dalam Lihat Yang Lainnya Dalam Hadis Kursi Allah Menegaskan Bahwasannya Wajabat Mahabbati Akan Mendapatkan Kecintaan Dariku Dari Allah Jalla Wa Ala Bagi Siapa Di Antaranya Disebutkan Oleh Allah Jalla Wa Ala Lil Mutahab Baini Fiyya Yaitu Orang-orang Yang Saling Menyayangi Saling Mencintai Karena Siapa Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kita Sayang Sama Saudara Kita Semuslim Ya Karena Iman Dia Kepada Siapa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Ini adalah Kutaman Yang Yang Besar Kemudian Di antara Faidah Yang Bisa Diambil Dari Hadis Yang Tadi Bahwasannya Orang-orang Yang Salih Maka Pasti Akan Mencintai Orang-orang Yang Salih Juga Jadi Orang Yang Salih Pasti Akan Menyayangi Orang-orang Yang So Yang Salih Ya Karena Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Al-arwah Junudun Mujannada Jadi Arwah-arwah Ruh-ruh Kita Itu Adalah Ibaratnya Seperti Pasukan Yang Berhim Berhimpun Ya Seperti Pasukan Yang Satu Kesatuan Kalau Kemudian Ruh-ruh Ini Jiwa-jiwa Ini Saling Mengenal Satu Dengan Yang Lain Maka Dia Akan Berdekatan Maka Dia Akan Menyatu Tapi Kalau Tidak Saling Mengenal Satu Dengan Yang Lainnya Maka Jiwa-jiwa Ini Akan Berselisih Dan Penyair Mana Mengatakan Bahwasanya Innatuyuri Ma'ashkaliha Ya Taqau Innatuyuri Ala Ashkaliha Taqau Ya Yang Namanya Burung-burung Itu Biasanya Akan Lebih Suka Berkumpul Dengan Apa Dengan Sejenisnya Burung Darah Pasti Akan Berkumpul Dengan Sejenisnya Dengan Burung Darah Juga Burung Merpati Ya Masti Ketika Kumpul Juga Dengan Burung Merpati Maka Demikian Pula Dengan Orang-orang Yang Solih Maka Dia Akan Lebih Suka Kalau Kemudian Berkumpul Dengan Orang-orang Yang Solih Kalau Orang Itu Adalah Orang Yang Solih Maka Dia Juga Pasti Akan Mencintai Orang Yang Solih Yang Lainnya Makanya Nabi Sallallahu Sallam Ketika Kemudian Beliau Ditanya Siapakah Orang Yang Paling Engkau Cintai Ya Siapakah Orang Yang Paling Engkau Cintai Maka Jawaban Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Siapa Abu Bakar Jadi Orang Yang Paling Dicintai Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Siapa Abu Bakar Karena Abu Bakar Adalah Sosok Yang Salih Sosok Yang Kemudian Dekat Kepada Allah Jalla Wa Ala Bahkan Kedudukannya Itu Kedudukannya Persis Setelah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Umat Yang Paling Mulia Tadi Kita Katakan Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Secara Urutan Adalah Abu Abu Bakar Makanya Wajar Kalau Kemudian Nabi Menjadikan Sosok Yang Paling Beliau Cintai Sama Seperti Siapa Abu Bakar Tadi Karena Umar Dari Sisi Keimanan Itu Levelnya Tidak Jauh Dari Keimanan Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Ta'la'an Maka Sosok Yang Paling Dicintai Oleh Abu Bakar Adalah Siapa Adalah Umar Bin Khattab Radiyallahu Ta'la Radiyallahu Ta'la'an Jadi Ini Sebuah Kaidah Bahkan Kaidah Dalam Kehidupan Kita Orang Yang Baik Ya Pasti Akan Dekatnya Sama Siapa Dengan Orang Yang Baik Orang Yang Baik Pasti Akan Mencintai Orang Yang Baik Orang Yang Salih Pasti Akan Menyayangi Orang Salih Yang Yang Lainnya Masyur Al-Muslimin Jamaah Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Ini Faidah Yang Keempat Kemudian Faidah Yang Kelima Dari Hadis Yang Mulia Ini Adalah Terkait Tentang Pentingnya Kadang-kadang Kita Sebagai Orang Tua Untuk Menyebutkan Nama Nama Orang Salih Di Depan Siapa Di Depan Anak Anak Kita Dan Bahkan Kalau Bisa Kita Tampakkan Bagaimana Perasaan Sayang Dan Cinta Kita Terhadap Orang Orang Salih Tersebut Tujuannya Apa Tujuannya Adalah Agar Kemudian Menumbuhkan Di hati Anak Anak Kita Agar Mereka Mencintai Dan Mengodolakan Orang Orang Yang Salih Orang Orang Yang Salih Alih Alih Kemudian Anak Anak Kita Justru Mengidolakan Orang Orang Yang Salah Orang Orang Yang Keliru Bahkan Mengidolakan Orang 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 Kafir Wal Iyadubillah Maka Apa Yang Dilakukan Oleh Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Tala Anha Di Hadapan Aisyah Radiyallahu Adi Adapan Putri Beliau Aisyah Radiyallahu Tala Anha Yang Secara Tegas Dan Terang-terangan Beliau Menyatakan Bagaimana Sayang Dan Cintanya Beliau Kepada Siapa Kepada Umar Radiyallahu Tala Anha Ini Sebagai Bentuk Mengajaran Kepada Aisyah Bahwasannya Umar Adalah Sosok Yang Sali Bahwasannya Umar Berhak Untuk Dijadikan Sebagai Apa Sebagai Teladan Bahwasannya Umar Berhak Untuk Dicintai Sebagaimana Ayahnya Mencintai Siapa Mencintai Umar Bin Khattab Radiyallahu Ta'ala Radiyallahu Tala Jadi kadang-kadang Kita Tidak Mencontohkan Hal yang demikian Kepada Anak Kepada Anak-anak Kita Justru kita Kadang-kadang Orang tua Yang mencontohkan Agar Anak-anak Kita Menyidolakan Orang-orang Yang Orang-orang Yang Salah Jadi hal Ini harus Kemudian Menjadi Sesuatu Yang Kita Biasakan Di hadapan Anak-anak Kita Kita Sebutkan Nama-nama Orang Yang Soli Dan Kita Sebutkan Bagaimana Kesolihan Orang Tersebut Lalu Mungkin Kita Sebutkan Bagaimana Kita Benar-benar Menghargai Menghormati Mencintai Orang-orang Tersebut Agar Tadi Tujuannya Adalah Anak-anak Kita Menjadikan Orang-orang Yang Soli Tersebut Sebagai Teladan Mereka Dan Mereka Juga Ikut Mencintai Siapa Mencintai Orang-orang Yang Orang-orang Yang Salih Tersebut Ya Kita Kadang-kadang Dalam Mengkaji Kitab Kita Sebutkan Nama Ulama Siapa Ya Biar Kita Komuslimin Tahu Siapa Saja Ulama Ulama Kita Dan Kadang-kadang Kita Juga Kisahkan Dan Ceritakan Bagaimana Biografi Singkat Mereka Bagaimana Kutamaan Mereka Agar Agar Kita Mencintai Mereka Agar Kita Mengenal Mereka Agar Kita Menjadikan Mereka Sebagai Apa Sebagai Telah Sebagai Teladan Anak-anak Sekarang Kalau ditanya Siapa Idolanya Gak jauh-jauh Dari Cristiano Ronaldo Kalau gak Messi Jadi Idolanya Ya Ini Tentunya Apa Sesuatu Yang Yang Geliru Kemudian Poin Yang Terakhir Faidah Yang Terakhir Dari Hadis Yang Mulia Ini Yaitu Ketika Omar Mengatakan Bahwasanya Dan Ini Yang Menjadi Titik Poin Dalam Pembahasan Hadis Ini Yang Berkenaan Tentang Tema Kita Yang Mana Tadi Temanya Adalah Anak Itu Bisa Menjadi Sebab Bagi Orang Tuanya Berlaku Bakil Dan Pengecut Di sini Yang Menjadi Poin Ketika Abu Bakar Mengatakan Umar Itu Adalah Orang Yang Saya Muliakan Laki-laki Yang Saya Hormati Tapi Tetap Saja Yang Paling Dekat Dengan Hati Orang Tua Itu Adalah Siapa Adalah Anaknya Jadi Maka Sebesar Apapun Perasaan Sayang Dan Cinta Kita Sama Orang-orang Yang Salih Yang Namanya Anak Itu Tetap Mendapatkan Tempat Yang Spesial Di Hati Siapa Di Hati Orang Orang Tuanya Kalau Pergi Jauh Selalu Yang Pertama Kali Keingat Itu Siapa Bukan Orang Solih Yang Tadi Kita Sayangi Tetap Yang Pertama Kali Kita Pikirkan Adalah Siapa Adalah Anak 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 Kita Jadi Ini Menunjukkan Bagaimana Seorang Orang Tua Memiliki Perasaan Cinta Dan Sayang Yang Begitu Besar Terhadap Siapa Terhadap Anak Anak Sehingga Tidak Berhenti Memikirkan Siapa Memikirkan Anak 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 Inilah Yang Menjadi Poin Bahwasannya Seorang Anak Itu Karena Saking Besarnya Cinta Orang Tua Terhadap Anak Ini Bisa Menjadikan Orang Tua Lupa Diri Menjadikan Orang Tua Lupa Dan Melalaikan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masyaral Muslimin Jamaah Yang Dirahmati Oleh Allah Ini Hadis Yang Pertama Kemudian Hadis Yang Kedua Dalam Bab Ini Adalah Hadis Yang Diratkan Oleh Ibnu Abi Nu'am Ibnu Abi Nu'am Beliau Berkata Kuntuh Syahidan Ibna Umar Satu Ketika Saya Berada Di Sisi Ibnu Umar Dan Melihat Apa Yang Dilakukan Oleh Ibnu Umar Di saat Atau Ketika Umar Ditanya Oleh Seseorang Terkait Tentang Hukum Membunuh Membunuh Nyamuk Dalam Rakyat Yang Lain Beliau Ditanya Terkait Tentang Hukum Membunuh Lalat Dalam Keadaan Ihram Dalam Keadaan Muhrim Apakah Hukumnya Membunuh Nyamuk Atau Membunuh Lalat Dalam Rakyat Yang Lain Tapi Disini Sebutkan Di dalam Hadis Bukhari Disini Bahwasannya Suatu Ketika Ibnu Umar Pernah Ditanya Terkait Tentang Hukum Bunuh Maka Ibnu Umar Tidak Langsung Menjawab Pertanyaan Tersebut Ibnu Umar Justru Bertanya Kepada Si Penanya Mimman Anta Wahai Engkau Sang Penanya Kamu Berasal Dari Mana Kamu Datang Dari Negeri Dari Negeri Mana Lalu Kemudian Kata Laki Laki Yang Bertanya Tersebut Wahai Ibnu Umar Saya Datang Dari Irak Saya Adalah Penduduk Irak Apa Kata Ibnu Umar Terhadap Laki Laki Penanya Tersebut Fakol Kata Beliau Unzuru Ilah Beliau Ajak Kepada Murid Murid Beliau Kepada Orang Orang Yang Berada Di Sekitar Beliau Untuk Apa Untuk Memfokuskan Pandangan Mereka Kepada Laki Laki Si Penanya Ini Unzuru Ilah Lihatlah Kepada Orang Ini Si Laki Laki Ini Bertanya Kepada Saya Terkait Tentang Hukum Membunuh Siapa Membunuhnya Nyamuk Padahal Mereka Penduduk Irak Inilah Yang Telah Membunuh Siapa Cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jadinya Sindiran Dari Siapa Ibnu Umar Ketika Mereka Penduduk Irak Ini Membunuh Cucu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Al-Husain Mereka Tidak Pernah Bertanya Terkait Tentang Hal Ini Bagaimana Hukumnya Menumpahkan Darah Seorang Muslim Bahkan Seorang Muslim Tersebut Adalah Cucu Tidak Pernah Bertanya Terkait Tentang Hal Tersebut Tapi Kenapa Justru Bertanya Terkait Tentang Perkara Yang Remeh Perkara Yang Kecil Terkait Tentang Membunuh Seekor Seekor Nyamuk Mana Yang Harusnya Didahulukan Pertanyaannya Mana Yang Harusnya Di Prioritaskan Harusnya Mereka Bertanya Apa Hukumnya Membunuh Dan Menumpahkan Darah Seorang Muslim Apalagi Muslim Tersebut Adalah Ini Salah Dalam Menentukan Prioritas Makanya Kata Alimam Ibn Battal Dalam Kitab Beliau Syarah Sahih Bukhari Beliau Mengatakan Bahwasannya Yukhut Minal Hadithi Annahu Yajibu Taqdimu Mahu Awkadu Alal Mar'i Min Dinihi Kata Beliau Yang Bisa Diambil Pelajaran Dari Hadis Yang Mulia Ini Adalah Wajib Bagi Seorang Muslim Untuk Mendahulukan Sesuatu Yang Prioritas Dari Apa Dari Permasalahan Agamanya Jadi Jangan Kemudian Bertanya Terkait Tentang Hal Yang Remeh Tapi Meninggalkan Pertanyaan Yang Jauh Lebih Apa Yang Jauh Lebih Yang Jauh Lebih Penting Ini Ditegur Oleh Siapa Oleh Abdullah bin Umar Lalu Kemudian Kata Ibnu Umar Setelah Beliau Menyampaikan Hal tersebut Lihatlah Kepada Laki-laki Ini Dia Bertanya Terkait Tentang Hukum Membunuh Nyamuk Padahal Mereka Adalah Orang-Orang Yang Telah Membunuh Cucuk Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Lalu Kemudian Kata Beliau Samitun Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yakul Padahal Aku pernah Mendengar Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Huma Raihan Minad Dunia Bawasanya Kedua Cucukku Tersebut Dan Ini Kutamaan Daripada Al-Hasan Dan Al-Husain Kedua Cucukku Tersebut Raihain Adalah Dua Raihanku Ya Raihan Dalam Bahasa Arab Itu Maknanya Adalah Nabatun Tayyib Raiha Ya Raihan Itu Adalah Nama Pohon Yang Yang Mengeluarkan Bau Yang Bau Yang Wangi Ya Daun Batang Yang Itu Mengeluarkan Bau Yang Bau Yang Wangi Itu Namanya Apa? Namanya Raihan Itu Makna Dari Raihan Jadi Disini Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menganalogikan Menyamakan Kedua Cucu Beliau Al-Hasan Al-Husain Itu Laksana Seperti Pohon Raih Raihan Yang Bau 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 Disamakan Disamakan Dengan Raihan Apa Wujud Persamaannya Apa Wajuh Tasbihnya Apa Wujud Persamaan Antara Al-Hasan Dan Al-Husain Cucu Nabi Sallallahu Dengan Pohon Raihan Apa Kira Kira Titik Persamaannya Apa Wajuh Tasbih Kalau Dalam Bahasa Arab Jadi Menganalogikan A Dengan B Itu Pasti Ada Titik Persamaannya Mengumpamakan A Dan B Karena Memang Ada Titik Persamaannya Apa Titik Persamaannya Pohon Atau Sesuatu Yang Wangi Itu Kita Suka Apa Kita Suka Ngapain Kalau Ada Sesuatu Yang Wangi Suka Di Cium Cium Kalau Ada Bau Yang Wangi Kita Suka Nium Dikit Cium Karena Wangi Begitu Pula Dengan Anak 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 Orang Yang Sering Kita Sium Bahkan Nanti Ada Hadisnya Akan Datang Pembahasannya Terkait Tentang Bagaimana Salah Salah Satu Bentuk Rasa Sayang Orang Tua Yang Harus Dia Tunjukkan Kepada Anak Anak Nya Adalah Dengan Sering Men Mencium Dan Ini Dilakukan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Sering Sekali Mencium Putra Putri Beliau Dan Mencium Siapa Cucu Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Namanya Anak Itu Sosok Yang Sering Kita Kita Cium Dan Orang Tua Kalau Sering Mencium Anak Ini Menunjukkan Terkait Tentang Besarnya Perasaan Apa Perasaan Sayangnya Maka Kata Nabi Nanti Dijelaskan Dalam Pembahasan Yang Berikutnya Orang Yang Tidak Pernah Mencium Anak Dihawatirkan Allah Akan Mencabut Perasaan Sayang Dari Dalam Diri Orang Tua Orang Tua Tersebut Jadi Nabi Katakan Orang Tua Yang Tidak Sayang Kepada Siapa Tidak Sayang Sama Anak Anak Jadi Rasul Ingin Katakan Bahwa Al-Hasan Dan Al-Husain Adalah Sosok Yang Sangat Sangat Spesial Yang Sangat Dicintai Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sebagaimana Kita Sering Dan Suka Mencium Bau Bau Yang Wangi Maka Demikian Pula Nabi Sallallahu Sallam Karena Saking Sayangnya Kepada Al-Hasan Dan Al-Husain Beliau Sering Sekali Mencium Al-Hasan Dan Al-Husain Radiyallahu Tema Kita Bawasanya Nabi Sampaikan Bawasanya Al-Hasan Dan Al-Husain Adalah Merupakan Orang Yang Sangat Dicintai Dan Disayangi Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Masha Muslimin Jemaah Yang Dirahmati Oleh Allah Demikian Yang Bisa Disampaikan Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Wallahu Ta'ala A'lam Bisawab Dan Mohon Maaf Mungkin Suaranya Agak Kurang Jelas Barangkali Ada Pertanyaan Nah Silahkan Kalau Terkait Tentang Alasan Ataupun Kemudian Hikmahnya Kenapa Dilarang Bagi seorang Muslim Untuk Memakai Pakaian Yang Berwarna Berwarna Merah Maka Tidak Disebutkan Yang Jelas Larangan Itu Ada Dan Datang Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Selama Larangan Itu Datang Dari Allah Dan Rasul Nya Entah Disebutkan Alasan Atau Hikmahnya Atau Tidak Maka Kita Berkewajiban Untuk Apa? Untuk Samih Nawa Wata Wata Ana Ya Untuk Samih Nawa Wata Ana Dan Bahkan Dalam Realitas Kehidupan Kita Jarang Temukan Baju Yang Warna Merah Semuanya Ya Rata-rata Pasti Ada Garis-garisnya Dengan Warna Yang Warna Yang Lainnya Ya Jadi Sekali Lagi Larangan Terkait Tentang Mengenakan Pakaian Warna Merah Itu Hanya Kalau Kemudian Pakaiannya Pure Seluruhnya Berwarna Merah Tapi Kalau Ada Warna-warna Yang Disisipkan Warna Lain Yang Disisipkan Di Baju Tersebut Maka Tidak Termasuk Kedalam Larangan Tersebut Dan Ini Disampaikan Oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Ketika Beliau Yang Mengkompromikan Antara Hadis-hadis Yang Menunjukkan Bahwasannya Nabi Dalam Radis Riwayat Bukhari Muslim Juga Disampaikan Nabi Itu Pernah Tinggal Di Sebuah Tenda Yang Terbuat Dari Kulit Dan Tenda Itu Berwarna Merah Jadi Untuk Mengkompromikan Untuk Mengenakan Pakaian Berwarna Merah Dengan Nabi Kadang-kadang Juga Disebutkan Beliau Memakai Sesuatu Yang Berwarna Merah Maka Dikompromikan Oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Maksudnya Adalah Yang Terlarang Kalau Seluruhnya Berwarna Merah Tapi Kalau ada Campuran Warna Yang Lainnya Maka Itu Tidak Tidak Apa-apa Karena Kita Kalau Nyebut Warna Itu Biasanya Warna Yang Dominannya Kerahnya Putih Bagian Lengannya Mungkin Hitam Tetap Orang Bilangnya Pakai Baju Baju Merah Padahal Tidak Merah Keseluruhannya Wallahu Ta'ala A'lam Bis Sawab Na'am Ada Lagi Tidak Ada Ya Baik Kalau Tidak Ada Kita Cukupkan Sampai Disini Wallahu Ta'ala A'lam Bis Sawab Ditutup Dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu Alla Ilaha Antas Tawfiruka Watubu Ilaik Wassalamuala Nabina Muhammadin Wa Alihi Was Sahbihi Wassalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sinu Tawfo Tawplah Sampai